Arya Yai Arya Arya Seloka ini Arya Seloka Arya Sinten Redan Arya D. Putra Calon Yai Yai oke balik ini Redan Arya D. Putra Calon Yai Yai tapi sampai durung dati Yai bisa mati calon amin Alhamdulillah apa itu Alfiah? Jurumiyah berkat sholawat berkat sholawat berkat sholawat berkat sholawat berkat sholawat pada sholawat tolong simples itu ini Arya lucu sebentara Ayo ganteng di ngomong Aria satu dua tiga arek loroh ini ganteng di zaman kepingin kayak gos asmi butin ketoknya nggak nutut ya Ya Allah kok ngenes banget ketok eh sadar diri sadarai sadar posisi ya tepuk tangan tepuk tangan keren 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 tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding gus asmi pasti lebih jelek lebih gak lebih semangat lebih percaya diri iswani ngomong calon kiai kok Iki lu gak wani ngomong calon kiai sampai Rabi sama saya gak wani Hai soalnya dereng panggis yang paling sip mincing lebih badai Rabi Sanjang Kulogus ya siap ya pokoknya kudu lapor nunggu taase serien kalau khawatir jenengan terjerumus hehehe Mpun Masya Allah Hai iyo Masya Allah kasihan 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 cip 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 bapak dan ibu seluruh jamaah Adamakumullah firahmatihi Azza wa Jalla mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat cinta dan kasih sayangnya kepada kita sekalian Amin Allahumma Amin mohon izin dan mohon waktu mungkin 30 menit saja melengkapi majelis malam ini saya mohon dengan ikhlas kita semua untuk membaca suratul Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Al-Marhumah Ibu Asiyah Al-Marhumah Ibu Siti Asiyah kita doakan mudah-mudahan seluruh dosa kesalahan dan khilafannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruh ibadah dan amal-amal kebaikannya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga beliau diselamatkan dari adab kubur dibebaskan dari seksa neraka dan digolongkan termasuk ahli syurga ala hadihin niyah wa ala kulin niyatin salihah ala ma'nawaw wa ala ma'nawaw bi salafun nasalihun Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Rahmanirrahimim Maliki yawmiddin Iyakan'ubuduwa Iyakan'asta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladhina'an'amta'alayhim Ghayril maghubi'alayhim Walau dalin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minin Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad Para jamaah Dengan sama-sama bersolawat Berdikir, berdoa Ngaji malam ini Mudah-mudahan Islam kita semakin mantap Mudah-mudahan iman kita semakin kuat Mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia Mudah-mudahan takwa kita semakin sempurna Mudah-mudahan ibadah kita makin istiqomah Mudah-mudahan hidup kita makin barokah Mudah-mudahan waktunya tiba kelak menghadap Allah Kita semuanya sudah siap menghadapinya dengan husnul khotimah Sampun siap nopo dereng Sampun siap nopo dereng Nuan sewu Kehadiran malaikat Israel kepada panjenengan Sampun disiapakan nopo dereng Ibu-ibu dan mbak-mbak Misalnya pulang dari majelis ini nanti Sampai rumah Panjenengan didatangi malaikat Israel Sikapnya ramah dengan senyum indah Kemudian panjenengan ditawari Ibu panjenengan minta diantar ke syurga Malam ini apa bulan depan Pilih bundi Atau bapak-bapak mas-mas Nanti sampai rumah Jenengan kedatangan malaikat Israel Kemudian jenengan didawui Mohon izin bapak Saya adalah petugas Allah Saya siap membantu bapak untuk boyongan Pindahan dari alam dunia Menuju alam kubur Bapak minta diantar malam ini Apa besok malam Insya Allah Saya tahu jawaban masyarakat Desa Meriki Wais pokoknya Meriki Kesepuan ngapalnya Insya Allah Kula ngerti jawabannya Masyarakat desa Meriki Soalnya kula ngerti Masyarakat desa Meriki Niku pinter-pinter Bantah Mesti jawabnya langini Ya mene-mene ai malaikat Sok-sok ai Saya masih sehat Saya masih kuat Saya masih pengen jadi orang yang bermanfaat Nanti kalau berangkat sekarang Kelamaan di alam kubur Nunggu disana cuma nganggur Mending saya nunggu di dunia saja Karena itu sudah dinyatakan Allah Dalam Al-Quran Setiap manusia Ketika didatangi kematian Pasti minta diundur Pasti minta ditunda Rabbi lawla akhurtani Ya Allah Tuhanku Jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu Ya Allah Tuhanku Aku minta diundur Aku minta ditunda Sebentar saja Sebentar saja Ila Ajalin Korib Kulonyuon ditundariin Gusti Sekedap Mawon Kenapa rata-rata manusia Tidak siap menghadapi kematian Para jamaah Para jamaah Setidaknya Ada dua alasan utama Yang pertama Karena merasa berat Berpisah dengan Yang dicintai Yang akan ditinggal Yang kedua Karena sadar Belum cukup Memiliki bekal Itu dua alasan Kenapa rata-rata manusia Tidak siap mati Allahumma salli ala muhammad Alasan pertama Sebab Rumong soabot Pisah Karo sing disenengi Sing kate ditinggal Apa itu Dunyo Disimpulkan dengan dua hal Yaitu Harta kekayaan Dan anak-anak Sehingga para jamaah Ayat sebelumnya Menyatakan A'udzubillahimina syaifahunirrojim Ya ayyuhalladhina amanu Latul hikum amwalukum Wala awladukum An zikrillah Wa man yaf'al dhalika Fa'ula'ikahumul khasirun Hai orang-orang yang beriman Janganlah Harta kekayaanmu Dan anak-anakmu Membuat kamu lupa Dari berlikir kepada Allah Siapa yang berbuat demikian Merekalah orang-orang Yang sangat merugi Para jamaah Harta kekayaan Dan anak-anak Itu adalah Dua hal yang sangat Dicintai oleh Semua manusia Kabih wong Mesti seneng Dunyo Kabih wong Mesti seneng Anak Guna pangge Weh sini gampang ane Dunyo itu disimbol na duwe Kabih wong Nih ambik duwe Seneng Ayo jawab po Kabih wong Nih ambik duwe Sing petani Nih ambik duwe Sing pedagang Nih ambik duwe Sing pegawai negeri Nih ambik duwe Sing kiai Karep mu Makanya Dunyo itu Fitnah terbesar Umatnya Kanjeng Nabi Dawai kanjeng Nabi Fitnatu umati Fi Targil ilmi Wajam ilmal Fitnah terbesar Umatku itu Dua Satu Ninggal ilmu Loro Seneng dunyo Jadi fitnah terbesar Umat Akhir zaman itu Sici Males Nga Ya Allah ya karim Males Nga Si Loro Seneng Dunyo Muka-muka sergeb Nga si kabeh Eh Muka-muka gak Kedunyan kabeh Soalnya Dawai kanjeng Nabi Dunyo itu Menyesatkan Dunyo itu Mencelakakan Dunyo itu Menjijikan Ad dunya Galjifah Dunyo itu Koyok Bahatang Apa bu Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ketika ditawari Rasulullah Siapa yang ingin Meninfakkan Hartanya Di jalan Allah Langsung Ngacung Kulau kanjeng Nabi Pintan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sedoyo Seluruhnya Diinfakkan Abu Bakar Siddiq Mboten eman Mboten Kenapa Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq Bisa memandang Dunia Sebagai bangkai Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ini ku Nyawang Dunyo Ketok Batang Orang-orang Yang sudah Musyahadah Mukashafah Ma'arifah Nyawang duit Ketok Larahan Nanti gak seneng Blas Gak kecantol Untuk hati Makanya gak Khabut dunia Lengawang duit Ketok Larahan Ini aku Gurung Aku Sampai 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 Duit Puan Cetok Duit Soalnya Aku Ngomong Krumah Panitia Bahaya Mari Pengajian Mulai Digawani Larahan Temen Jadi Dunyo Itu apa Yang Banter Dunyo Itu apa Batang Maka Ini Lengawang Polai Gak Karuan Uber Uber Dunyo Itu Hake Kata Uber Uber Lengawang Hobbine Numpuk Numpuk Dunyo Berarti Numpuk Numpuk Lengawang Senengan Ngelumpuk Dunyo Berarti Ngelumpuk Nyo Apa Mana Sampai Tukaran Gegeran Padu Ribut Gara Gara Rebutan Dunyo Itu Asil Ini Rebutan Ya Allah Padahal Makhluk Sampai Donyo Yang Senengan Rebutan Batang Itu Cuma Sici Asuh Makanya Ada Tukaran Gegeran Rebutan Dunyo Tonton Wajah Lak Mirip Sama Ngomong Asuh Jokar Nyawang Aku Tonton Tonton Tukaran Gegeran Rebutan Dunyo Pemanya Pas Padu Macucu Macucu Tukuk Tukuk Persis Kuk Kuk Persis Anak Sampai KB Hwang Seneng Anak Halo KB Hwang Seneng Anak Makanya Lekwis Nikah Puluhan Tahun Belum Dikaruniai Anak susah, bingung berobat kemana-mana moro dokter spesialis biasanya dokter spesialis kandungan untuk pelakat ada tulisannya titelnya SPOG spesialis ogo-ogo itu spesialis kandungan lo kan spesialis kandungan SPOG layo pa spesialis ogo-ogo sek belum berhasil temen kok, sek belum berhasil kadang-kadang moro kiai ya lo dongong, sek durung tuwe anak ya Allah, bingung sampai kadang-kadang alatnya diperiksa-periksa ini kurang lincip, kurang jebobok susah soalnya kabeh wong seneng anak, maka ini seng buku yu seng di oh lincip mau harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian Allahumma sallallahu ala muhammad para jamaah ujian itu ada yang menyenangkan ada yang tidak menyenangkan wana belukum bisyari wal khairi fitnah jadi ujian ini ku wono seng neng no no seng gak neng no ujian seng gak neng no contoh nih, loro kecelakaan tiba dagang bangkrut terus ah iku titelikum terus mencintai orang yang sudah cinta sama orang lain iku ujian seng gak neng no no seng aku sayang dia dia sayang dia aku sayang dia dia sayang dia sakit banget gitu itu gua yang tahu oh iku jeg oh iku ga gal panen ujian sih gak nyenang di celatu bojo terus ceramah gati-gati gak enak ditinggal ngemi gak usah pamer aku sedue mene-mene panitia pengajian mana dilarang mengeluarkan anggota badan langsung dilebok bisa makan bayi ini sektas nyesep ini gak enak mana nah harta kekayaan dan anak itu ujian yang menyenangkan Allahumma's jilala muhammad cuma gini uang itu leisik enam kayak aku gini gak dibanding ini ini dibanding gue asmi ya kalah kalah sembarangnya menang tua eto kan guyumu kok kayak setuju kan seneng aku ngenes ya anjanya kalah sembarangnya kalah ganteng kalah pinter kalah soleh harus jujur gak kalah ngomong kalah masya Allah cik bujo yang dati bujo mene ayo siapa yang kepengen dati bujo ini gos asmi ngacong wih kue duwe bujo barang ngacong ayo tabaleni maneng ini mumpung umi ini mesti diterima siapa yang siap dati bujo ini gos asmi ngacong oh gak duwe isin saman gak duwe kocok tanduk umah gos virus ngocok rupamu itu nomor piro nge sampe yang barokah gos asmi musibah sama yang seneng gos asmi senep ini gos yang cocok nanti ya sik gos tapi leno itu lapo tuwek ngacong sik sik lene samanku yombay gano gos gano 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 sik level nanti nilainya telu setengah mian gano gano pokoknya gos asmi itu sembilan koma nanti 2,6 gano gos mene tak gilik nosek gos meneng meneng kalian harus memantaskan diri potonganmu dipakar nopo dus mendem meneng dituk gos asmi kunti oh kalian noleh kamu kepingin memandang raih aku aku nek lihat kamu udah yuk 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 aku tak gaya kayak gos asmi bayangno aku ganteng kayak gos asmi bingung ini cara aku kuat ngangkat salon tak jeret nomor noko kelecehan to mulia gos mulia Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih tuh tuh nyatanya kamu sayang sama aku kan nah gini orang kalau masih muda biasanya belum sadar kalau harta dan anak itu ujian rumangsanya rumangsanya bahasa indonesianya apa siapa yang bisa tak kayak 1 juta rumangsanya bahasa indonesianya apa apa seumpamaki seumpamane rumangsanya kok apa perasaannya ya perasaane rumangsanya ya rumangsanya tidak semua bahasa jawa bisa dibahasa indonesiakan ayo ngoyuh bahasa indonesianya kencing anyang-anyangen ayo masuk kencing makcerit makcerit ini tak pikir rumangsanya ya ngompol rumangsanya dia tidak akan bisa sama hartanya sama anaknya tapi kalau sudah maaf tua apalagi sudah mendekati usia harapan hidup rata-rata minimal biasanya mulai sadar bahwa harta dan anak adalah ujian karena tahu akan pisah tahu sebentar lagi akan ditinggal berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang menurut sabda rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasradu umati minas sitina ilas sabain usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai dengan 70 tahun ada yang lebih dari 70 ada yang kurang dari 60 tapi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun 63 tahun maka yang sekarang umurnya sudah 62 tahun lebih 11 bulan berarti tinggal berapa satu bulan sehingga mulai sekarang kita diperintah latihan meninggalkan dunia bukan latihan meninggal dunia ngerti ya sampai si tak balik ini udah dong sayang dengerin latihan meninggalkan dunia bukan latihan meninggal dunia kalau meninggal dunia itu mati gak perlu latihan soalnya mati gak gampang kabeh wong iso saking gampang makanya sampai saat ini gak kursus kematian gak sekolah kuliah jurusan kematian mati itu gampang tapi sedih aku gak mati iso mati 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 kelapa yang tidak bersamaan ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar sudah berguguran ada yang sampai jadi beluluk ceblok ada gedean titik jadi cengkir gogrok gedean manih jadi tegan perontok gedean manih matusan tenih diogrok gogrok tapi yana kelapa sampai tua warnanya coklat kisut kunting bungkik kecepit belokang nanti liani ceblok kbede ini kecepit gak logur logur bajing gak tedas diogrok kogrok gak dinteni gak logur logur katedip males kunting kematian juga seperti itu ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran bahkan kadang digugurkan mungkin kandungan itu hasil pemilu perkawinan hamil dahulu lewong kini ngarani tengsek birri meteng disek rabi kari lewong bian kan dua istilah LKMD lamaran kari meteng disek lewong ku buju negara was modern ngonuku diarani MBA married by accident kandungan kandungan gak ngerti ada yang baru lahir procot langsung ditenet ditek 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 maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian berani tidak mempercepat takut juga tidak memperろう bukan berarti yang berani mati duluan yang takut mati belakangan coba tak tak so mati 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 di ditit tidak tidak manuten panämä perang tidak mati malah datang seesi sama teman-teman berang-berang yang berdengung sih mati disi ke bom ayo katakan dimana yang uripe hati-hati kalau yang biayaan matinya disini enggak mesti kadang yang biayaan numpak sepeda montur untuk jalan raya biayaan melakui satu sepulung puluh, satu sepuluh rong ratus rong pulung wang 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 nyelip nyelip dong, ini bass track waw 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 urip gak apa-apa, yang hati-hati melakui rong pulung dudut 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 merodihambung keleler ayo mana dijawab yang sehat, kalau yang lorong lorong matinya disini enggak mesti kadang yang lorong lorong zakatun juga nie mating menungg mainloon mati sehat mas mati YA ALAH dijawab bertahun kebanggaan mati nyeh dihenti tak mesti kadang dijanjeng nom eh temriki wanten-wanten putuh mati nyeh Hai langge mana mana banter lain jawab singwis rabi karo sing set jomblo matineh dihenti hai he he kadang di jasen jomblo jomblo ngenes agar nembak ditolak angker nembak ditolak nembak ditolak nganes moro mate turun tau wuru rasane halo halo hei hei banteri bu wong melarat ambik wong suge mati ini disendi ini yang jawab suge mesti melarat kabeh bu yang banter wong wedok ambik wong lanang mati ini disendi iya tak terima anton roto-rotong disendi wong coba sensusnya untuk nanti jumlah duduk atau jumlah rondo lu yake rondo nganes akan digetak wong wedok esok diomeli awan diomeli sore diomeli pengi diomeli kerja salah gak kerja salah untuk omah diomeli untuk coba diomeli esok wedok konser esok atak atak katak awan atak katak atak sore atak katak katak bengi atak katak atak mula nih sijaki muncul lato lato ini kayu ngimbangi lambene wong wedok maka saya instruksikan para suami wajib punya lato lato apan bojo ngomel atak atak mainkan bro tak atak 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 ayo kuat-kuatan bojo mutaw harus tak atak 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 gaya miring tatap nolam ini tak atak 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 Hai ijiwis gaesok dibantah bu wong wedok luwe cerewet soalnya secara antropologi wong wedok iku bibide teko ibu Hawa lewong laneng teko nabi Adam ibu Hawa mengo Hawa makanya cuwawa awa 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 ini wong laneng teko nabi Adam mingkem Adam sak merongos merongosnya wong Muni Adam tetep mingkem Adam Ayo adem-adem makan pelam ya adem-adem makan pelam Masih merongos malam-malam pakai helm yang malam-malam maka helm tetep mingkem makanya kepatnya kehomong bes eh Bapak elana lanangi gadah lato-lato beten gadah lato-lato bawaan sejak lahir wala ngadek nama kekeo Nek kepingin ngunekno yondududududu wala etek-etek otomatis ngonok gantelane barang itu yowwe sojok digerayangi kok engkau nesaman penasaran sepak nontok elato-latomun ya Allah ya Allah Udah itu bahasa takdir menyangkut kematian la yastaghiruna sa'atan wa la yastaghdimun gak bisa diundur gak bisa dimajukan oke yang penting para jamaah kita disuruh latihan meninggalkan dunia jangan sampai duniamu harta kekayaan dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berpikir menyebut, mengingat, dan mengagungkan Allah 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 Muhammad Nunsewu kita biasanya dikasih banyak peringatan sama Allah terutama kalau sudah memasuki usia tua ngapun ten biasanya tandanya apa peringatannya apa mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia eh lihat si nom dibawah umur 40 tahun butuh-butuhnya dunia seneng-seneng dunia doyan-doyan dunia ngerangsang-ngerangsang dunia ngeragas-ngeragas dunia celutak-celutak dunia tapi kalau sudah 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 tidak tahu tidak tidak butuh contoh urusan dunia pakaian pakaian itu urusan dunia lihat si sengi sore petang puluh tahun seneng-seneng pakaian berai-berai ini pakaian ke mana orang wedok kalau mau dilanyar toko mau dilanyar toko gini apa nge gak mikir ngelanang gelet duit sampai gegeri bukle masak saulan kelambi anjar sampai rongpulu selawai macam huyu kelakuanmu yang nguniku kok wes wes gak usah mbakas nguniku tambah hilingi-hilingi berai-berai ini lihat pakaian itu watur selesai ngisir petang puluh tahun apa manis ketemu Gus Azmi harus tampil secantik mungkin wajilbab sampai mereng kutu pas nanti lihat ngocoy sama jam setengah ini 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 kandelen diusapi tisu ketipisan tau tuliman kandelen usapi tisu lipstick yang kandelen usapi seret ketipisan menceng tidik gak gelem ayo coba lewes widak mungga gak mikir masih kelambi gak kancing biasa pencok gak peniti kodong menceng gak mikir rambun tengik gak mikir eh enggak enggak pengen contoh nolay mungguri dulu dulu ha itu contohnya itu ya mene dadimu yang ngono itu 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 yang dikontoh melun lah apa mana masalah dunya waduh kita enak pengen dikontoh makanan itu urusan dua yang seorang sore petang puluh tahun dua 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 tapi sepidak tahun mungga annyi annyi misal misal diundang prasmanan menu lengkap semua kuliner ada minuman komplit buah buahan komplit ayo yang umur seorang sore petang puluh tahun di cak makan prasmanan yang makan seleksi dan koleksi koleksi gak terima diinci diresi segorong pering munjung sate pitula sunduk cukup bandeng pituh sotorong mangkok bakso telung mangkok es degan es telan buah kabeh dimploi ancin seorang sore petang puluh tahun ayo coba di sumur sui dak mungga dicak makan prasmanan dengan menu lengkap nguniku kira kira makan wani koleksi atau seleksi seleksi kakean pantangan makan ini gak boleh makan ini gak boleh makan ini kiojok katem makan ini kiojok katem makan orang cumi cumi ojo kolesterol katem juga sate gak oleh darah tinggi katem makan ceng lagi ojo kenceng manis katem makan suket tidak oleh lebayam kangkung ya suket seh gayamu sayur sayuran ojo suket ojo asam lewes tua ditawani monggo sekol mbah didi ae kulopundut ke sob mbah nge dudu ae niki pungpung nanget sate mbah enak mbah sundu ae kulopundut jeruk mbah kulite ae apa mana ditut nge bujone bujone sing waduh igalak kaya sumanak hatinya nyeduk kekel ditampel lojok iku eling penyakit mu ganti nyeduk rawan iku yuk haoleh gak perlu ngomong dokter pengen cepat mata akhirnya kari matanya tak pelorak pelorak halo apalagi kalau udah kena penyakit komplit nyaut kalau udah kena penyakit komplit kasih dengan semua jenis makanan yang digemari gak berani mengkonsumsi dikasih sate dihindari yang dicari cuma ikan ter rih keasinan dikit tensinya ting gih makan cumi-cumi aler gih kena sambal goreng ati asam urat gambuh lah gih ginjal udah kena seminggu cuci darah dua kali kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri istrinya masih cantik udah kena disfungsi ereksi mendekati istri malah dihindari meskipun minum obat kuat tetap gak mampu berdih menengon itu urusannya orang tua ini selimur selimurno kok gak turu-turu sih melekan sampe sayang ambik gus azmi enggak eh lembek aku sayang anak isopo ampe iki sayang ampe iki sayang mu ampe isopo aku lino nyanyi satu-satu Allahumma shalala Muhammad halo woy kalau kita gak mau belajar meninggalkan dunia maka omah mundi kau tak ampiri tak ceritanya di dewe ngaji ada batas ini gurung-gurung saya hitungan permenit ini kau melu aku melu aku woy kau tengah tol tak ceblok no kesel lekon Allahumma shalala Muhammad sini sayang sini naik naik tak kasih duet sini tak kasih duet kamu mau gak gak mau yowes lah dikak gak gelam bu yowes eh cukup nasar yow yow Allahumma shalala Muhammad ayo 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 ibu bapak yang udah sepoh kalian yang belum sepoh tapi nanti pasti akan menuju sepoh leumur mu tutuk halo yang udah banyak dikasih peringatan maaf kalau fisik dan tenaga sudah uzur ayo nyaut kalau fisik dan tenaga sudah uzur uban di kepala sudah bertabur pandangan dan penglihatan mata sudah kabur kulit-kulit sudah pada kendur gigi satu persatu mulai gu gur gak tedas panganan opo-opo doyanane karibu bur ayo terus gaweane lumah-lumah nang dokur ka sur lek turu balak balik ngelin gur unine senggar seng gur hobine kukur gur gak kuat melaku nangso mur pipis saya njaluk di ikutandane wajid alamku ber diluk ngkas nyosul gus dur ini gak ada orang ini kok juga gampang lagi kata-kata ini makanya murah murah mau den mu koncer ramah kalau kita gak mau belajar meninggalkan dunia maaf boleh jadi dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita 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 tak kisarung ini mau kayak ayamu oke oke lih nanti-nanti ini logur sekolahnya kelas berapa kelas 3 SMA kelas 3 apa MI SMA SMA kamu kelas 3 SMA kelas 3 SMA kelas 3 apa SMA kamu udah kelas 3 SMA pacar kamu namanya siapa Orang 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 mana Orang mana Ngaji ya yang rajin ya yaudah sana mamamu yang mana oh itu sama ini terluas SMA boleh jadi dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita sekarang aja udah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya tabel ini tabel ini sekarang saja sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya dia punya kekayaan dunia yang berlimpah hartanya banyak duitnya di setiap bank ada perusahaan di mana-mana wes pokoknya kekayaannya melimpah ruah ruah tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya dia gak bisa menikmati kekayaannya ada orang punya rumah megah mewah indah kaya rumahnya demit sangking api tapi ternyata dia gak bisa menikmati rumah itu dia gak kerasan tinggal di rumahnya dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit balik-balik om nama berarti itu kan udah pelajaran bahwa dia sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya rumahmu yang megah mewah indah sudah sering kamu tinggalkan sebentar lagi akan kamu tinggalkan selamanya Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih ada orang mobilnya mewah-mewah cejer walu paling murah regani rong miliar tapi dia kena setruk berat coba saya menumpai mobilnya pembantu-pembantunya diknya tidak mau menumpak geledekan didorong kursi roda kalau keplek siapa ngomong persis matrusu dikai contoh malah dipersis-persis makasih dunianya banyak tapi dia ditinggalkan oleh dunianya gak bisa menikmatinya maka saya sering sampaikan hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan percuma dong berhasil mendapatkan kalau gak bisa merasakan percuma bro dirimu berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istri tapi gak bisa merasakan soalnya impotent sekarang banyak kok berhasil mendapatkan kedudukan tapi gak bisa merasakan nikmatnya kedudukan itu hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri apa artinya memiliki segalanya kalau gak bisa menikmatinya betul punya televisi lebarnya segitu tapi meripatnya belek terus kursi regane 500 miliar eh kakean 500 juta tapi bokongi udunin pelendingan udunin pelendingan udunin pelendingan kapan lung gue gitu loh iso tuku makanan lezat-lezat tapi ilatmu melentung sak semongko-semongko percuma pak samaan punya istri cantik tapi bentinu hanya nganyangan sampai ya Allah anak itu juga merupakan ujian sekarang maaf banyak orang tua yang masih di dunia sudah mulai ditinggalkan oleh anak anaknya artinya apa anaknya tidak menghargainya anaknya tidak menghormatinya anaknya tidak memuliakannya anaknya tidak berbakti kepadanya itu namanya orang tua sudah ditinggalkan anak-anaknya wanten apa wanten anak yang sukses berhasil jadi wong soge wong tuane gak direken wong tuane keleleran wakeh ngonton ikut contoh nih sorry woy woy kadang-kadang ada orang tua yang terlalu sayang sama anak terlalu membanggakan anak ini investasi di masa depan tempat bergantung di hari tua anak gandola neati di bela-bela ini gak karu-karuan di sekolah di kuliah sampai jual tanah biayanya ratusan juta bahkan miliaran sukses dia jadi sarjana lengkap titelnya lebih panjang daripada namanya padahal namanya udah panjang tapi lebih panjang titelnya depan sendiri prof mbo profesor mbo provokator prof dr drsir namanya panjang beru purwocaroko sastramijoyoronggokumolo dipokusumo kolobawono notoboto limo mangkuran dowdo tanpa busono ceto welo-welo gede nesak kelopo-kelopo belakang masih MSI MPDI MHI MM MH terakhir BH gelar dia sukses dapat pekerjaan yang strategis gajinya tinggi jabatannya mentereng jadi orang kaya terus nikah berkeluarga punya istri ngapun ten kira-kira nanti anakmu lebih mementingkan orang tuanya apa istrinya misalnya orang tuanya sama istrinya ribut gegeran anakmu itu mbela orang tuanya apa istrinya umpamono banjir bandang ibu e kalau bojone kelelap kalau yang ditulungi disik ibu e apa bojone ngunoi kadang-kadang orang tua cita-cita mudah-mudahan anakku semuanya berprestasi amin apa ini padahal padahal ini kiri cita-citamu lah moga-moga anakku bisa berprestasi kaya gos azmi gak level lah umi egos azmi tirakat terus lah dirimu umi egos azmi tirakat terus mulanya metumur ngunoi ganteng solih pinter ngolek dua lah dirimu ratau tirakat pas hamil ngatam kur'an kur'an poso senen gemis rutin dirimu wah wayang meteng lampin tambah lecek woy ngapun ngapun orang tua itu kadang-kadang kebablasan ya Allah mudah-mudahan anakku semuanya berprestasi seringkali anak yang berprestasi malah kepada orang tuanya gak bisa berbakti karena dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri yang bisa berbakti bisa merawat orang tua terutama di waktu sepuh itu kadang-kadang malah anak-anak yang tidak berprestasi coba misalnya sama yang tak anda nih anaknya berprestasi di luar kota di luar negeri riyo gak bisa sungke menanggung tuanya ada meeting ada tugas mendadak macam-macam tonton sampai yang sepuh-sepuh itu roto-roto yang ngeramut anaknya gak patah berprestasi goblok-goblok soalnya anak yang goblok kan gak bisa nanti-nanti lho sampai dua anak pitu coba sampai dua anak pitu yang sukses-sukses hebat-hebat berprestasi luar pulau luar negeri coba orang tua yang berpada sepuh berpada adam bisa jadi itu yang bisa berbakti dan itu yang akan merawat dirimu diwaktu tua alhamdulillah anakku goblok-goblok anak-anak goblok itu ngenteng di orang tua seneng bantu orang tua saya cilih ini harus ketawa dia lebih suka belanja daripada belajar daripada kuliah seneng memegabah kalau-kalau bantu orang tua entengan biasa kalau ngeterno ibu enang pasar siap kalau ngeterno ibu e silaturahim siap kalau ngeterno ibu e bowo siap nunggu ibu e opnamen yang rumah sakit telungulan siap seneng tanpa stres seneng dene malah oleh roti, oleh kacang, oleh jeruk yang berprestasi paling cuma iso maaf gak bisa nungguin mama yang lagi opnam paling banter sama video koltok ini coba kayak iso nunggu i ini anakmu dongak no muka-muka goblok salah satu ada yang gak berprestasi itu memang disetting Allah yang ramut jenengan dah ini berikutnya terakhir apa yang menyebabkan manusia takut menghadapi kematian yang pertama tadi karena berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal apa? donyo disimpulkan dengan dua hal harta kekayaan dan anak yang kedua karena sadar merasa belum cukup bekal bekalnya apa? cuma sekalian ayat yang saya baca di awal tadi kalau dibaca lengkap dan ayat yang saya baca di awal tadi dan ayat yang saya baca di awal tadi orang minta ditunda kematiannya tadi ya Allah tunda dulu kematianku ya Allah undur sebentar kenapa? aku mau cari bekal dulu ya Allah bekalnya apa? fa'as-soddaka aku akan bersedekah wa'akum minas-salihin aku akan jadi orang baik ini dua bekal terbaik menghadapi kematian satu sedekah cuma sekalian orang kalau mau mati dia baru sadar bahwa ternyata bekal terbaik menghadapi kematian itu adalah fa'as-soddaka sedekah makanya minta diundur kematiannya minta ditunda ajalnya mau cari bekal apa? sedekah tidak ditunda diundur kematian dicabut diundur kematian aku tidak bersedekah makanya aku tidak berbincang terus seharap berbincang terbaik terbaik seharap dan kita kalau tak posong bentinorien kalau tak berangkat hajirien kalau tak umroh seminggu penglima tidak akan itu jadi andaikan ditunda kematiannya andaikan diundur kematiannya akan bersedekah makanya pengumuman tutupnya memedit siapa pemedit-medit itu pakaianmu pangananmu duitmu yang perlu jadi bokongmu itu tidak tapi menjelang kematian pasti soalnya uang yang kata mati baru terasa bahwa ternyata yang paling membantu sebagai bekal kematian itu adalah sodakoh selamat dunia ini selamat akhiratnya suaraku halo halo ringkese ojo dadi wong med dit pel lit ceng ngit pai lit itu sayang ojo dadi wong bah hil cet til pit til bergidil kayak pentil kayak pentil maksudnya apa pentil itu di leboni angin dikompos di leboni angin meleboni tapi matunya angin gak bocor ngobos tak dicubles makanya tolong kalau di lingkunganmu ada wong mau dicoget tapi mati celokan bu pentil wongin guyu wong med itu gak bisa meleboni suaraku suaraku itu gak doyan ambil wong med maftukun ala babil jannah maktubun ala babil jannah anti muharramatun alal bakhil wa ala mani izzakah wa ala dayus eh ngak no PE sampe yang mene si do meleboni suaraku PE si do koyoknya gak si do dirimu sampe yang meleboni suaraku itu lawangi suaraku ada tulisan anti muharramatun alal bakhil surga kamu haram dimasuki oleh orang bakhil wong medit selamat setiap manusia itu bendino didampingi oleh dua malaikat yang dua-duanya berdoa satu malaikat berdoa Allahumma timun fikon khalafa ya Allah berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya wong sing loman loman berikan ganti yang lebih banyak ganti yang lebih baik yang lebih berkah makanya kaget wong iku loman tambah sugi tambah sugi tambah enak tambah enak tambah mulia tambah barokah gak ada ceritanya orang kaya jatuh miskin gara-gara sodakoh karena ceritanya wong sugi jadi bangkrut gara-gara sodakoh karena ceritanya tambah sugi tambah sugi tambah sugi wakih malaikat satunya lagi berdoa Allahumma timumsikan talafah ya Allah orang yang menahan hartanya gak mau infak berikan kehancuran sehancur-hancurnya ya Allah belinya juga kaget wong medit iku ripi tambah loro 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 tambah legrek tambah legrek tambah legrek tambah legrek tambah nyenyek tambah nyenyek tambah nyenyek Allah merintah zakat itu kakeh cuma dua setengah persen Allahumma silih alam Muhammad coba saya tanya hartamu, duitmu ini itu gadain jenengan apa gadain khususnya Allah? gadain jenengan apa gadain khususnya Allah? seratus persen milik Allah Allah merintah ngeluarin itu gak banyak kok cuma dua setengah persen eh tak no yang rong persen setengah yang sembilan puluh tujuh setengah persen pek, pek, en ayo bareng, pek gawe, gawe, en simpen, simpen, en pangan, pangan, en 2 persen setengah kurang lah, sangang puluh tujuh setengah persen iku tekogusi Allah kapeh seratus persen tekogusi Allah keluarkan yang dua setengah persen saja ngunosnya gak gelem jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah murka Allah kalau udah murka gampang darah nih Allah memerintahkan makhluk yang lain untuk menghukum manusia-manusia yang medit hei bumi siap mulai toh mulai bumi nih mulai bumi jadi gempa dengan skala tinggi luluh lantak hancur lebur mojokerto bujokerto aman mulai tendok kini segoro siap angopo segoro yang angopo angopo segoro muncullah al-mukarromah nyai tsunami rodiyallahu anha ini kayak medite uangnya diterus-terus meniseng mentukak terima tsunami tapi sunomo tambah gede angin siap wahin anginnya wahin badai topan lesus puting beliung pentil muter lelah anak stasiun tv sing bahasanya pentil muter aku mbayang pentil lelah sakmono terus danio sakpiro iku iku lombayang itu tukang untir-untir halo halo gunung siap gusti ngentut ngentut gunungnya bus erupsi maaf leh medite uang-uang gunungnya gak waras-waras gunung-gunungnya gak itu mau ngentut mencret bayangno leh gunung-gunungnya mencret watu salon-salon gembelodak untuk gini mojokerto bujun goro aman aku akan melakukan amal-amal sholihin eh gini dulur aku kurungu kabar eh rungokno iku setaku sarong gini 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 sembungu takai gini nyoh oh ini mungga siap munggah siap sarongnya ayo sarongnya langge mau digikalungan digikalungan mau macak mula ngono dalemnya punti kediri ya waduh kediri punti banyakan mawan ya banyakan namanya sintet Arya ya Arya Arya saloka ini Arya selokan Arya sinten Redan Arya D. Putra calon yai oke balik nih Heda Redan Arya D. Putra calon yai tapi sampai durung dati yai bisa mati calon ya tak dongak nih amin ngajini dan punti alhamdulillah bisa itu alfiah atau dereng jurumiyah yai sama ini gerangnya sejurumiyah jurumiyah bapak supay yai disek disek lali sejurumiyah berarti sekolahmu sejidat durung ibtidak durung ibtidak setunggal sanawi lintang lirbayo oh setunggal sanawi jurumiyah oke oke supay yai fikir yai fikir yai sulam taufik yai sulam taufik bapak jimak 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 barang si jiwa emakmu haria haria ayo ayo ngajin sing temen ini mau gak pamitan ke pondok berarti izin gerah yai ayo syutingin sing gede ini ini berarti diusirkan ini berarti diceritakan di mana Gus Reza ini ngareng ini ke arah ini eh Gus masih ketangkep Gus tenang eh meneh tak setornya Gus ini hara edo keneh Oh ijen gerak di sini pirang di nomor keamanan enam bulan ya enggak ijen itu minggat itu jenis mondok ijen enam bulan ini lapo tanganmu nyekli ngerti ini Lapa Enggak-nggak mabur nggak Seneng sholawatan jadi jadi enteng sholawatan tembuk-tibuk tindere-dere kepanggih jeneng langsung sehat ya saya stuni eh ya sholawatan yang ngaji eh eh sholawatan yang mojo Quran wajib mojo sholawat wajib hukumnya mojo sholawat hukumnya ayo sopos yang paling seneng mojo sholawat Hai nomor Siji Gusti Allah nomor loro Malaikat ya sabang kurungut ceramahku ikutong tengmusuh lo berkat sholawat bojo kupapat Insya Allah berkat sholawat bojo kupapat Azmi lewat gus 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 tolong kecepat gus kedabuh kedab mawan gus nyuntulung nyuntulung ngomong aria ngomong ya 123 arek loro iki nganteng di sampe ngepingin koyok gus asmi beten ketoknya nggak nutut ya ya Allah kok ngenes banget ketoknya sadar diri sadar rai sadar posisi ya ini tepuk tangan tepuk tangan keren 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 tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding gus asmi pasti lebih jelek lebih gak lebih semangat lebih percaya diri iswani ngomong calon kiyai kok iki lu gak wani ngomong calon kiyai sampe Rabi sama saya gak wani soalnya dereng panggis yang paling sip mincing lebih badai Rabi sanjang kulagus ya ya siap ya pokoknya kudu lapor ya siap nunggu tak hasil serien kalau khawatir jenengan terjerumus hehehe Mpun Masya Allah iya Masya Allah kasihan 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 cip 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 ke diri kan cukup rong pulau hewu kirang yae kali kopi nih bensin bensinnya pintar liter full mawon yae langge full nih ku perang liter seratus insya Allah yae weh tengkine sepeda mu yu tandonnya jay 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 tandon jay jadi bensin siki kopi apa mana ya kuotanya telas yae kuota eh aku kapan Rabi makmul kuota njaluk nukok naku balik sodako yae terus jenengan wau hehehe 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 seek iki 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 tak gatak dongano datiki yae nyanyi aku iki meneng iki makge goos tenang goos temeriki goos goos tenang seek seek jiyan tenan makhluk ini paketanmu apa telkomsel yae pergane biro seratus yae pirang gibi wallahualam biswab yae wallahualam biswab yae ayo sholawatan si ngotak tukono paketan sholawat apa yae sholawat yang sampaian paling enjoy enjoy badannya sholawat insikur kali Gus Azmi oh insikur sama Gus Azmi enggak enggak tak halang-halangi khawatir dirimu nyanyi Gus Azmi anggap Gus Azmi gak ada sholawat seek gak enak pokoknya gak iso kalau Gus Azmi satu sewu langsung bahagian kembali kumpulan 3 Sih 3 4 iern m ayo m m al Fuaid Al-Fuadi Kak kuat ya ini Intah habibi Arak Biarak Wafarah Bidadah 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 Allah ya Krim Insyaallah panjang umur Ini calon kiai Ini Kepengen jadi kiai yang model biaya Gantos yang jenengan ya ya Berarti podo karun juga naku nung mati Kak kasih tata tukang ada paketan Terus Ini apa membantu Tak dukung penuh Malah gak ngantosi Aku yang ngesan Bojuku bareng Kepengen Terus Ini Ini Bila Bila Sudah lama Dengerin ceramahnya Anwar Zahid Sudah lama ya Mulai tahun berapa Kepengen 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 Ini Kepengen 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 Congkelen Muka ibu Ini Titip Titip sarong kaget bapaknya Ini Dalamnya Bundi Lelawang Lelawang Om Rikimawan Matur Suwon Matur Suwon aku diharani mirip Azmi Makasih Itu lebih kejam daripada pembunuhan Hai Tapi yang baik itu Sake menang aku lah Temen-temen Bola mu telur ya Kurang tak ga iu Kirang ya iu Yang 100 ini Kalau mau bazir Soda Terusin jenengan Satu kurang keten Pas cukup Ya iu Iu kok Kan somu kaya iu Goy IG mu apa jenisnya? gue tak follow Redan Arya Die Putra ya Redan Arya Die Putra followersnya berapa? segedik 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 Insya Allah mantan ini kuatlah top top ini makanya tujuannya dirimu tak unggahnya tujuannya viral kalau kalau barengan warjah itu Insya Allah viral viral ngaji mana kapan balik Pondok? mantan Riyadin 6GTBC paru-paru paru-paru ini saya dhk ngonton tapi ya paru-paru ini dhk ngonton rumah sakit terus masih cahayu enak kulon ini ngalih mbak-mbaknya Masya Allah lih ngalih kulonnya piyambat Astagfirullah jangan tenang eh semoga-moga kayak sondalilnya ini aku tenang cahaya ini enggak namanya salah duit duk sarungin pun ngusampun kirangkalih Bikso kok konconi ramai lumunggah kok nyetak pareng no Gus Azmi pareng no adik ya Gus sungkan ya Gus ngapunten Gus eh ngapunten eh ngapunten anu mik kondokulomi ini di cak besanan Sinten hehehe oke Gus Pinarak Gus ngapunten ngapunten Kulo namung pengen bantu nih aku mau kerasannya viral oke Gus oke matur semua oke Masya Allah kuliah bareng karo iki mesti tak ngokon ngadoh jadi setiap bareng Gus Azmi aku dikon luku jajir moh aku ngomong ya jelas tuh wong kong ini kak di saing saing ke matur suon matur suon rumah orang mu'min itu ada tiga eh setengah sih jiu undangan yang saya terima disini itu hari Rabu tanggal 17 sekarang udah lewat jam 12 malem berarti udah masuk hari kemis tanggal 18 aku cerah manang keniku serong dino rebu sampai kemis bukkan terus sampai pirang dino eh sampai lalui di gara-gara aria yang mau lo langsung dindumi duwe eh oh cair eh terakhir rumah orang mu'min itu ada tiga pertama rumah setelah lahir kedua rumah setelah mati ketiga rumah setelah kiamat ayo diulang ayo diulang sehingg rumah so cerdas melunjawab sehinggak melunjawab berarti oon sehinggak melunjawab tak dong ano li ngising sikile ketekuk enggak ketekuk ya anggel meskipun WC duduk ya tetep ketekuk sampai selonjur ya pendeng-pendeng rumah orang mu'min ini udah ada tiga pertama rumah setelah orang banter pertama rumah setelah lahir kedua rumah setelah mati ketiga rumah setelah yolali pertama rumah setelah lahir rumah di dunia kedua rumah setelah mati ketiga rumah setelah kiamat para jamaah untuk rumah setelah mati jenengan tenang mawon nyantai mbak tenusa bingung mbak tenusa gupo wis dipikir wongakeh dan ukurannya enggak besar kok cuma satu kali dua meter tahan gempa anti lesus anti beledek kuburan tenang wis dipikir tonggo-tonggomu begitu jenengan mati beres rumah setelah mati berarti yang harus kita persiapkan adalah rumah setelah lahir rumah di dunia dan rumah setelah kiamat rumah yang di syurga saya tanya rumah dunia dengan rumah syurga lebih bagus mana lebih indah mana lebih megah mana lebih mewah mana tapi anggaranmu lebih banyak mana rumah setelah lahir rumah dunia betapapun megah mewah indah itu adalah rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya sedangkan rumah setelah kiamat rumah yang di syurga itulah rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya tapi sayang banyak diantara kita yang sama sekali tidak mempersiapkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya rumah yang di syurga hanya sibuk memikirkan rumah yang akan ditinggalkan selamanya sekali lagi rumah di dunia meskipun megah mewah indah akan ditinggalkan selamanya kalau sudah ditinggalkan sama sekali tidak bisa menolong tidak bisa membantu dan tidak ada yang di bawah serta cendela situ yang tidak berlumat tapi anggaranmu ratusan juta bahkan kadang miliaran di rewangi utang-utang ingin mengapisi rumah yang pasti nanti akan ditinggalkan selamanya enggak ada gunanya enggak ada manfaatnya kalau udah ditinggal ngunoi biayanya sampai ratusan juta saingan kalau tunggu sampai kalah kalau tunggu miliaran kadang-kadang sementara rumah yang akan ditinggali selama-lamanya yang disurga Masya Allah tolong kalau ada kota infak itu untuk nyicil anggaran rumah yang disurga biasanya nyemplungi piro oleh karena itu para gendeng-gendeng sekalian ya dalam hal ini kita gendeng rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya yang disurga kaplingan belum punya tabungan enggak ada nggak mikir padahal rumah yang akan ditinggalkan selamanya ratusan juta ini bukti bahwa kita itu jauh lebih berat dunia daripada akhirat betul woi dunia simbolnya bayaran akhirat simbolnya ganjaran ayo masyarakat meriki meleh ganjaran tak meleh bayaran semangat di ngaji tak campur sari woi misalnya ada dua acara waktunya bersamaan tempatnya berdekatan sama-sama gratis dan tidak ada paksaan satu pengajian satunya nendang dutan pilih sing di percaya lewong kini mesti pilih pengajian sing di tinggal ayo sing nom nom semangat di solawatan karo gendaan maka kita harus ya mempersiapkan rumah yang di dunia rumah yang akan kita tinggalkan selamanya iya tapi harus kita sadari bahwa sebagus apapun rumah dunia itu sifatnya hanya rumah dinas kita boleh menempati selama kita masih punya jabatan kayak rumah dinas rumah dinasnya pejabat itu loh pejabat boleh menempati rumah dinas selama masih punya jabatan begitu jabatan pensiun purna rumah dinas harus dikosongkan harus ditinggalkan tanpa toleransi rumah kita yang di dunia juga rumah dinas boleh kita tempati selama kita masih punya jabatan sebagai khalifah filarti begitu jabatan pensiun begitu mati rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi kecuali nek matimu bengi oleh nginep tapi juga suwe 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 besok langsung diterbangkan dengan satu-satunya penerbangan tercanggih di dunia satu-satunya penerbangan yang tepat waktu bebas hambatan gak pernah delay gak pernah dirahsia keranda airlines ada polisi ngoperasi pendusul di bawah kemana? rumah setelah mati rumah singgah sementara disitu kita nunggu proses kiamat setelah kiamat kita harus mempersiapkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang selalu diridui Allah SWT gemar bersolawat agar dicintai dan disyafaati Rasulullah SAW dijadikan orang-orang yang terus mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah agar berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan akhirah Al Fatiha 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 Al Fatiha